Halo semua, kali ini Mr. Andre akan share Explore Mr. Andre bersama keluarga selama perayaan Natal Stay tuned ya Halo semua, kali ini Mr. Andre bersama kakak Delano Yang berada di depannya kakak Delano Kali ini Mr. Andre Dalam merayakan Christmas ini kali ini Kita pergi ke Lereng Gunung Prau Tepatnya di Kabupaten Kendal Di sebuah kecamatan di Lereng Gunung Prau Berkebalikan dengan Lembah Dieng Ketinggian disini kurang lebih 3000 meter di atas permukaan air laut Tempatnya banyak kabut nih ya Teman-teman kalian lihat dari jauh ini kabutnya Disinilah masa kecilnya Mr. Andre ya Jadi di air pegunungan Suasananya masih sangat asri Banyak pepohonan Disini kita menanam apa saja Pasti tumbuh nih Banyak tanaman disini Ada macam-macam Ada mangga Semua tanaman kalau ditanam disini pasti hidup Ada jati Ada Pohon bambu juga Gampang untuk ditanam disini Nih tempatnya Lumayan sepi dan mengerikan Nih kalau Kita ke kanan sana tadi Tadi itu adalah Namanya Calivero Calivero itu Tempatnya sangat Apa Sangat Menakutkan itu dikunjungi ya Karena Banyak cerita-cerita Horror yang berada disana Ini kita udah mau mendekati rumahnya Mbah Kakung ya Atau Mbah Kakung dan Mbah Putri ya Ini kali ini kita udah Mau jalan Kita berangkat dari Semarang Sudah kemarin ya Jadi ini udah hari yang kedua Perjalanannya dari Semarang Menuju tempat ini Kurang lebih 2,5 jam perjalanan Dari Semarang melewati Ke utara Ini disini kanan kirinya udah Jalannya udah bagus Udah dicor Ini kita lihat tanaman ini ya Ini tanaman ini namanya Tanaman Miminan ya ini Ini adalah Sebenarnya ini adalah tanaman yang merusak Ini tanaman ini Jadi parasit buat tanaman induknya Dia memakan Sari-sari Dari Tanaman yang ditempelinya Kita masih ke kanan Nah itu dia Mama Lisa sama Di enjoy ya Jadi jauh Udah kelihatan Dadah Ka Anu ternyata tersesat Dia malah kesana dia Lupa jalan dia Mungkin rumahnya Mbah Kakung Oke kita lanjut kesana Oke kita lanjut kesana Kita jalan dulu Kita lurus Ini dulu Belum ada rumah-rumah ya Sekarang sudah banyak rumah Ini sebelah kanan kiri Waktu masa kecilnya Mr. Andre ini Sebelah kiri kanan itu adalah Hutan Hutan dan kebron Dan jalannya belum Dicor gini Masih tanah liat Di sebelah kiri ini dulu adalah Pohon bambunya Banyak banget Disini tempatnya dulu adalah tempat Kalau orang Jawa nyebutnya Angker ya Tempatnya Suka ada orang-orang manggil Padahal gak ada orang Kalau kita lihat dari jauh itu Ada kabut ya Kalau orang disini nyebutnya pedut Bukan pedet Kalau pedet itu anak sapi Pedut itu Disum Bener-bener sangat dingin Duh Kak Delano sudah maju ke depan Mari kita jalan lagi Kita lanjutkan perjalanan Kita belok kiri Kita jalan-jalan Ini di sebelah kiri ini Sekarang sudah ada Tiga bangunan baru ya Dulu disini belum ada Bangunan ya Ini yang Yang sebelah kiri Jauh itu rumahnya Mbak Kakung Kota Kendal ini berada di Semelah Barat ya Dari kota Semarang Ini berbatasan dengan Batang Juga berbatasan dengan Temanggung Di daerah Kendal sini Juga berbatasan dengan Boja dan Temanggung Ini di rumahnya Mbak Kakung ini Lagi tanam ini Buah durian teman-teman Kalau Tapi disini gak ada yang suka durian Durean disini Kita bagi-bagi ke tetangga Kadang kita gak makan ya Biar jatuh aja Jadi teman-teman Kalau mau berkunjung ke rumahnya Mr. Andri mau main Kemannya Mbak Kakung disini Silahkan Nanti dapat durian gratis dari kita Oke kita masuk ke rumah Oke kita lewat samping kiri aja Itu dia Mbak Kakung Mbak Kakung lagi mana si motor nih Karena kita mau pergi ke gereja nih Kali ini Kita masuk dulu ke rumah Itu ada pohon natal Wah Rumahnya sepi Karena tidak semua pulang Itu Mam Itu ada Mbak Huti Oke Kita sekarang sudah sampai di gereja nih Nah ini dia Mama Lisa sama Di Insul Kita Lagi ke gereja ya Ini ada foto-fotonya Dokumentasinya kita Ini ada Mr. Andri sama D. Angel sama Mama Lisa Kita baru selesai beribadah Jadi waktu beribadah gak usah di record ya Jadi ini kita Setelah Selesai ibadah Kita makan Ada perjamuan di belakang Kita diberi makan Mie ayam Teman-teman Padahal Mr. Andri biasanya jualan mie ayam Kali ini kita diberi makan mie ayam Mr. Andri makan Dua porsi langsung nih Karena lapar Pagi belum makan Kakak Delano Juga makan Sampai batuk nih makannya Karena Banyak kan Kak Delano minum dulu Mari kita makan dulu Teman-teman Mie nya ini Mie kering ya Mie kering yang direbus Tapi rasanya tetap Mantap jiwa teman-teman Ini Kak Delano juga Seneng nih Habis nih Cukatannya makanannya Ayo Kak Delano Makan yang banyak Biar cepat besar Biasanya Kalau acara-acara Seperti Natal dan Pasca Selalu ada hidangan ya Di daerah sini Ini tepatnya di Gereja Santo Isido Rusya Teman-teman Di Kecamatan Soekorjo Itu di Enso Dari jauh Lagi main sama mama Kita juga minum air putih Sama teh manis nih Langkap kita kali ini Untuk Pestanya Oke Kekanon minum dulu Acaranya ini Habis ini adalah Seru-seruan Lomba-lomba Dengan anak-anak Juga ada Pegaran seni ya Dari anak-anak Daerah sini Yaitu Warok Atau Kebudayaan Khas Seperti kuda lumping ya Kemah ini Menjadi Raksasa Oke Udah mau habis ini Makanan kita nih Teman-teman Habis ini Kita akan mengikuti acara Demi acara yang lain Yaitu acara Lomba-lomba nih Kadilano juga nanti Ikut lomba-lomba Lomba mewarnai Dan lain-lain Di gereja ini Walaupun kita Sebenarnya cuma Menjadi tamu ya Karena gereja kita Berada di Semarang nih Cuma untuk Natal ini Kita berkunjung Kesini Oke Udah mau habis Terima kasih uh 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 kalau Bapak banyak banget batu nih makanan kebanyakan uh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati